Assalamualaikum, balik lagi di channel Youtubenya Paon Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan jajanan kekinian simpel. Titip di kantin sekolah atau di lapak lainnya pastinya laris manis. Oh iya, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Langsung saja siapkan talenan. Siapkan roti tawar. Di sini aku sudah siapkan roti tawar yang tidak ada pinggirannya ya teman-teman. Satu bungkus ini aku beli dengan harga Rp10.000 tapi aku cuma pakai 5 lembar saja. Kita keluarkan terlebih dahulu roti tawarnya. Kemudian roti tawarnya kita potong menjadi 2 bagian membentuk segitiga seperti ini ya teman-teman. Setelah kita potong roti tawarnya lanjut siapkan secukupnya seres. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Ini kita tuang secukupnya saja. Untuk selainya di sini aku siapkan selai stroberi dan nanas. Ambil 1 roti tawar kemudian beri selai nanas terlebih dahulu. Ini kita olesin merata. Kemudian kita taburin seres seperti ini. Kita ratakan ya teman-teman. Kalau sudah kita sisikan sebentar. Lanjut ambil roti tawar. Ini kita beri selai stroberi. Ini juga kita ratakan ya teman-teman. Lanjut taburin seres. Langsung saja kita kemas. Untuk kemasannya di sini aku sudah siapkan plastik OPP lem ukuran 13x13. Cara kemasnya seperti di video ya teman-teman. Salah satu plastiknya kita lipat. Ini enggak aku rekatkan pakai perkatnya ya teman-teman. Tapi ini aku gunting. Kemudian aku pakaikan isolatif seperti ini. Aku beri stiker thank you supaya kemasan makin menarik. Lanjut kita kemas. Satu kemasan ini kalian bisa jual dengan harga Rp 2.000 atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Tara! Ini dia roti seres kita sudah jadi. Ini rasanya enak cara buatnya simple. Titip di kantin sekolah atau di lapak lainnya pastinya laris manis. Pastinya jadi serbuan bocil. Jajanan ini tahan 2-3 hari di suhu ruang ya teman-teman. Asalkan jangan kena sinar matahari langsung. Nanti seresnya bisa meleleh. Sekarang kita cobain. Bismillah. Ini rasanya enak. Perpaduan roti, selai, dan seres tuh ngeklop banget. Yummy! Pokoknya teman-teman yang bingung mau jualan atau ide bisnis apa. Ini aku rekomendasikan banget ke kalian. Selamat mencoba! Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dan Assalamualaikum. Sampai ketemu di video berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton